Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Pak Vani di Kang Firman Kimia channel Oke kali ini mumpung lagi santai nih ini saya buat tutorial gimana sih cara daftar kanva untuk pendidikan ya memang kanva ini kan salah satu aplikasi di smartphone kita yang cukup ringan tetapi memberikan fitur-fitur yang sangat banyak kaitannya dengan desain-desain yang cukup inovatif menurut saya ya dan ini bisa kita manfaatkan juga dalam hal pembelajaran mungkin bikin poster atau mungkin bikin infografis atau mungkin bikin karya-karya lain yang kartu ucapan ataupun apa yang menurut saya sangat ringan di HP dan itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran Nah gimana sih cara merubahnya dari akun kanva biasa ke akun kanva pro education nah kanva pun selalu berubah dan ini yang terbarunya juga kanva pun mencoba untuk membuatnya jauh lebih simpel jadi apa apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita akan membuat akun kanva kita jadi akun kanva pro education sini saya nanti akan mencontohkan saya menggunakan akun email belajar ID yang sudah dikasih pemerintah ya Nah nantinya kita coba ajukan aku tersebut sebagai teacher ya nantinya bisa untuk pendidikan nah apa apa saja yang dibutuhkan kalau kita mau mau buat ini sekarang sudah sub sederhana karena kalau kita pakai akun belajar ID maka otomatis identitas kita pun sama jadi otomatis ketika kita klik kemudian kita logikan login kan pun nanti kita praktek ya mungkin kan pun nanti otomatis langsung langsung sudah detek nama kita tinggal kita ngisi apa sih yang perlu disiapakan ini yang penting eh kartu itu identitas berkaitan kita sebagai guru ya kalau disitu sih nanti ada ada keterangan boleh menggunakan identitas sekolah boleh menggunakan SK mengajar boleh menggunakan SK sertifikasi guru atau mungkin identitas lain yang sekiranya bisa mendukung data bahwa kita itu merupakan guru di sekolah tersebut lagi sini nanti saya coba menggunakan surat aku pengajar ya kalau kita lihat beberapa di apa namanya tutorial yang yang lain akan-rakan guru yang lain rata-rata yang sudah berhasil itu menggunakan sertifikasi guru atau SK mengajar itu sudah pasti bakal masuk tapi saya coba menggunakan surat aktif mengajar yang diberikan oleh sekolah Oke gimana caranya yuk kita langsung saja simak video berikut ini Oke kita langsung saja pertama eh langkahnya untuk menjadi kanva pro untuk education ya pertama pastikan akun belajar artinya kita login kan dulu ya udah login ini kemudian pastikan dia juga sudah memiliki akun kanva ini kebetulan saya masih baru juga ini belum pernah saya buat daftar ya kita login kita sign up dulu kita sign up kita buka kanva.com kemudian kita sign up ini saya ulangi lagi kita buka kanva.com sign up kemudian continue with Google kita otomatis detect dengan yang tadi sudah saya login inginkan ya ini aku belajar ID saya ya junior politis oke great team apakah ada disini ya lebih lebih lanjut aja ya kita teacher Oke ini kita nanti dulu ya Oke skip dulu aja oke not now Oke ini kita sudah punya akun kanva umum ya Nah sekarang gimana sih cara merubahnya kanva umum ini jadikan kanva for education Sebenarnya saya sudah menyiapkan linknya dibawah ya di deskripsi atau mungkin kita bisa langsung buka di sini kalau misalnya sulit dan langsung aja buka di Google kanva untuk pendidikan Oke dari sini sebenarnya bisa cuma ini kan masih kanva.com itu kan masih umum ya sekarang kita untuk yang ini langsung aja langsung aja kita klik disini kanva pendidikan kemudian ini sama kalau kita klik dari sini juga sama ini education kemudian kita teacher sama ya tampilannya sama kemudian kita coba masuk get verified ini ya teacher nah kemudian akan muncul seperti ini ya kita kita mulai get start ya kemudian kita menuliskan namanya ini kalau udah akun belajar ID biasanya namanya sudah sesuai jadi udah langsung terisi semua kayak gini ini hai panik motionsha kemudian school name-nya ini kita tuliskan ??? baru masih第一個 peset School Coba kita alihah SMK Yeshan formasi Hai nah ini website sekolah saya tapi aja ya harus ini kemudian kontini nah disini ada memakai demikian sesetik men misalnya school ID school employment status 24 sertifikat jadi intinya setelah pendidik gitu ya atau eh berkaitan dengan identitas bahwa anda mengajar di sekolah ya atau istilahnya anda itu guru ini kebetulan saya coba pakai SK ini apa namanya SK aktif mengajar kalau rekomendasinya sih biasanya pakai SK pengangkatan atau SK sertifikasi gitu ya tapi ini saya coba menggunakan ini apa namanya SK aktif mengajar Hai setelah keterangan aktif mengajar kemudian continue kemudian continue nah sekarang lanjutannya adalah materi yang kita ajarkan itu apa ya karena saya kimia ya coba kita cari Oh enggak ada kimia ini sainsnya masuknya ya nah science terus chemistry continue kita what grade do you teach Oke primary middle high ini kita high school kelas 10-11-12 oke hanya seperti itu nantinya kita bakal dialihkan ke email ya kita coba cek emailnya oke ini adalah bukti kita coba mendaftarkan apa namanya eh kanva pro dari pendidikan ini ya biasanya kita nunggu sampai berapa tempat dua kali 24 jam atau 48 jam dari pengajuan ini nanti akan dapat jawaban yang berkaitan dengan penggunaan dari kanva pro ini ya nah ini ya setelah tiga hari yang lalu ini kemarin kan sempat menunggu ya nih ini terakhir silahkan saya akan tunggu 48 jam untuk pengajuan kanva pro education tapi kan setelah saya tunggu sampai beberapa hari tapi ternyata sampai tiga hari ini belum ada balasan ya kemudian akhirnya saya coba komen saya coba kirim dibalasan ini saya kirim chat balik ke kanvanya ini please confirmation for my application kanva for education as teacher nah ternyata setelah saya ingatkan seperti itu langsung muncul nih dapat balasan ini welcome to kanva for education welcome to kanva for education nah ini artinya nih your application has been approved ternyata memang mungkin anu ya karena daftar waiting listnya panjang sekali itu di emailnya mereka mungkin ketutup akhirnya malah nggak di ACC ACC tapi setelah saya ingatkan ternyata langsung mau naik nih nah apa aja sih yang bisa kita kita manfaatkan setelah kita menjadi teacher in kanva for education ini ya jadi kita punya semacam apa ya kebebasan untuk mendesain beberapa desain yang sifatnya itu premium yang sebelumnya itu belum boleh di apa namanya belum bisa kita akses ya jika ya templatenya kan ada yang premium ada yang enggak sebelumnya udah bisa tapi kalau sekarang sudah bisa nih kita memang diberikan akses lebih ya great design saya mau bikin poster hai 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 Open desain in kanvah no thanks Oke misalnya sini nah ini desain-desainnya sudah ada banyak sekali tersedia di sini ini kalau yang biasa-biasanya itu ada yang tidak bisa kita akses yaitu yang premium ya statusnya ya tapi sini udah ada tandanya nih edu-edu jadi memang sudah bisa diakses untuk kita karena statusnya sudah premium ya jadilah gitu caranya untuk apa namanya untuk mendaftar kanva Pro lebih versi teacher ya jadi memang sediakan secara khusus oleh kanva untuk mendukung kegiatan pembelajaran kanva itu ada kanva for education kita bisa memanfaatkan itu dengan menggunakan akun belajar ID kita ini aku belajar ID kita nah yang penting di sini adalah misinya apa Oh yang perlu banget diisi adalah kayak semacam identitas bahwa menyatakan bahwa kamu anda itu sebagai seorang pengajar atau guru ya mungkin kalau yang dari saya apa lihat dari teman-teman yang lain itu ada yang pake sertifikat pendidik ada yang pakai jasa ada yang pakai Pakatannya MBWP bukan lebih seri NUPTK bukan NUPTK tidak ada kan kartunya nah terus saya saat ini saya mencoba menggunakan surat aktif mengajar ya ternyata juga bisa kok jadi hal simple seperti itu silahkan dimanfaatkan dengan baik untuk rekan-rekan guru yang lain semoga tutorial ini bermanfaat mudah-mudahan bisa digunakan dengan sebaik mungkin untuk mendukung pembelajaran yang kita laksanakan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati